Bagi mereka yang pernah diberi tugas luar kota dan harus menetap di suatu lokasi dalam jangka waktu tertentu, mungkin pernah mengalami momen horor diganggu makhluk halus. Meski tidak memperlihatkan diri, gangguan makhluk halus seperti suara, bunyi, ataupun kejadian aneh sudah cukup membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Seperti halnya yang dialami oleh Hilmi Ismail saat dirinya dan teman-temannya mendapat tugas luar kota baru-baru ini. Pria asal Malaysia itu mengaku diganggu makhluk halus ketika tinggal di sebuah rumah kontrakan di sebuah desa. Ini adalah kisah nyata Hilmi dan teman-teman sekantornya saat dikirim ke luar daerah oleh kantor dinas tempat mereka bekerja. Hilmi mengatakan dia dan teman-temannya mendapat tugas selama kurang lebih dua bulan untuk mengawasi departemen yang membawahi desa tersebut dan sekitarnya. Saya bersama lima rekan. Tiga orang termasuk saya dari negara bagian yang sama dan tiga orang lainnya dari kantor pusat di Kuala Lumpur ditugaskan dalam satu area. Namun kami akan membuat laporan kerja ke kantor pusat yang ada di negara bagian tersebut. Untuk itu, kantor menyewa dua kamar di sebuah rumah di desa sebagai akomodasi kami, kata Hilmi. Setelah sampai di desa tersebut, Hilmi dan teman-temannya masuk ke rumah kontrakan yang telah dipersiapkan. Rumah tersebut berada dalam satu area dengan tempat tinggal pemilik kontrakan. Setelah sampai di desa tersebut, Hilmi dan teman-temannya masuk ke rumah kontrakan yang telah dipersiapkan. Rumah tersebut berada dalam satu area dengan tempat tinggal pemilik kontrakan. Begitu masuk, mereka tidak langsung masuk kamar tidur masing-masing. Tetapi melakukan briefing sebelum membahas administrasi dan juga logistik. Saat masuk ke kamar, ruangan terlihat sudah dirapikan oleh pemilik rumah. Sebelum istirahat, Hilmi dan keempat temannya melaksanakan sholat sunah dua rakaat. Sedangkan seorang temannya yang non-muslim menguji dan memeriksa semua peralatan yang akan digunakan untuk keperluan tugas. Keesokan harinya, ke enam orang tersebut menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing yang telah dibagi dalam dua kelompok. Kelompok satu bekerja dari pagi hingga siang, sementara kelompok dua bertugas dari petang hingga malam hari. Suatu malam, ada briefing sepulang dari kerja sekaligus penyerahan laporan. Tetapi, Hilmi tidak bisa hadir karena dia merasa tidak sehat. Setelah menerobat, Hilmi berbaring di tempat tidur dan mengutar bacaan ayat suci Al-Quran di ponselnya sambil matanya terpejam. Tiba-tiba, terdengar suara geraman diikuti bunyi cakaran di jendela kaca yang menghadap ke kebun di belakang kamarnya. Suara seram itu bersaut-sautan dengan alunan Al-Quran, seolah-olah marah kepada Hilmi karena memutar bacaan ayat suci. Geraman dan juga cakaran tersebut seperti memperingatkan Hilmi agar menghentikan lantunan ayat suci Al-Quran yang diputarnya. Bukannya gentar, Hilmi malah meningkatkan suara lantunan Al-Quran di ponselnya sampai makhluk itu mulai menyerah. Suara geraman dan bunyi cakaran itu berangsur-angsur meredah sebelum akhirnya menghilang. Tetapi sebelum suaranya menghilang, saya dengar suara keras seperti jeritan kesakitan, namun singkat, kata Hilmi. Hilmi pun menghela nafas lega karena pengacau gaat itu akhirnya pergi setidaknya untuk malam ini. Beberapa hari kemudian, Hilmi dan teman-temannya memutuskan untuk makan malam di sebuah warung yang tidak jauh dari rumah kontrakan. Kami memutuskan untuk berjalan kaki. Dalam perjalanan melintasi rumah tetangga yang ada di belakang kamara saya, kami mendengar suara orang tertawa dari arah kebunya, kata Hilmi. Dari nadetawanya, Hilmi dan teman-temannya tahu kalau itu bukanlah suara tawa manusia. Masalahnya, suara tawa itu seolah bergerak mengikuti mereka. Suara tawa yang cukup bikin bulu kuduk merindeng itu baru berhenti setelah mereka melewati batas tanah dengan sebuah rumah sebelum warung. Karena Sari mendapatkan gangguan makhluk haluk seperti itu, kami tidak memperdulikannya lagi. Untungnya, ketika melintas lagi di depan rumah tetangga tersebut, tidak terdengar lagi sapaan seperti sebelumnya. Pungkas Hilmi Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat malam. Bye.